Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel keselamatan kita semua Channel Indonesia Kamera Oke kali ini kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas tentang Lensa Visei Kok lensa Visei lagi sih? Ya karena lensa Visei itu Gak cuma ada satu aja jenisnya Jadi langsung aja kita Bahas ke jenis yang selanjutnya Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke langsung aja kita bahas ke jenis yang lainnya Disini udah ada lensa Tokina Visei Langsung aja kita lihat gimana sih lensa Tokina Visei itu Bisa kalian lihat ya disini Lensa Tokina Visei Disini ada tulisannya Tokina Disini ada tulisannya Tokina Disini ada keterangan 11-16 f2.8 Oke Untuk vokal lensenya itu 11-16 Dan bukaannya terlebar itu 2.8 Dan disini ada ring untuk zoom Disini ada ring fokusnya Lensa ini udah ada manual fokus dan auto fokus Tapi kok gak ada switch untuk auto fokus dan manual fokus sih Jadi buat kalian yang mau pindah ke auto fokus Disini ada keterangannya kan MF Kalau mau ke auto fokus Kalian tarik aja ke atas Ke arah lensanya Seperti ini Dia udah auto fokus Tapi kalau dia ditarik ke bawah Itu manual fokus karena di atas MF Dan disini tampilannya seperti ini Karena lensa Visei Semua lensa Visei itu Condong ke depan Untuk lensanya ya Jadi dia bukan yang datar Lensa lainnya itu kan datar Kalau wide angle itu dia lensanya masih datar Yang depannya ini Tapi kalau Visei dia condong ke depan Seperti mata ikan Kenapa dinamakan Visei? Karena dia seperti mata ikan Lensa ini sama kayak lensa wide angle Dia menghasilkan studut pandang lebar Tapi yang bikin beda itu Kalau sudut pandang lebar itu Kalau Visei dia lebih menghasilkan Seperti kayak lingkaran Setengah lingkaran gini untuk hasilnya ya Jadi bisa menghasilkan setengah lingkaran Untuk efeknya seperti itu Jadi lensa ini cocok untuk Pemandangan Kemudian cocok untuk foto-foto bangunan Seperti itu ya Dan lensa ini Ketajamannya itu Oke Dan untuk pengambilannya Untuk minimal pengambilan Cara fokusnya itu 30 cm Lensa ini cocok untuk kalian para traveler Dan cocok untuk kalian yang hobi banget Untuk foto-foto pemandangan Yang bisa menghasilkan Yang bisa menghasilkan hasil yang lebih indah Oke untuk hasilnya Akan kita tampilkan Dan buat kalian Yang mau beli harganya masih sekitar 2.800.000an ya Untuk harga barunya Tapi kalau harga secondnya Pasti di bawahnya itu Tapi harganya itu tergantung Setor Setor Tapi harganya itu tergantung Setor yang kalian mau beli Dan tergantung dari daerahnya juga Biasanya beda daerah itu Beda harga Seperti di Jakarta Di Jakarta masih lebih mahal Daripada di daerah-daerah yang Seperti Surabaya Sebelajah Seperti itu ya Oke Untuk lensa Taki Nafisai ini Yang kami punya Itu dia Furcannon Jadi kalau Furnikon ada sendiri juga Buat kalian yang sudah menonton Terima kasih banyak Kalau mau Ajukan pertanyaan Bisa komen di kolom komentar Dan mohon maaf Kalau ada kesalahan dalam penyampaian Kalau ada kekurangan dalam penyampaian Kalian bisa komen di kolom komentar Bisa kalian tambahin disitu Saya Aisyah Pamir undur diri Terima kasih Buat yang sudah menonton Salam sahabat fotografi Fodografi Ninja Camera Salam Saudara Well you only need the light When it's burning low Only miss the sun When it's dark so slow Only know you love her When you let her go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!